Si kumbang merah penghisap kembang jilid 32 asma raman SKH Oping HOO. Setelah sihir mereka itu gagal, lalu seorang di antara mereka yang memegang tongkat menyerang Teocu. Teocu melawan dengan cambuk. Kami berdua saling serang dan Teocu sudah mengambil keputusan untuk menghajar mereka bertiga. Akan tetapi tiba-tiba Teocu dikejutkan oleh terbakarnya gubuk itu dan Teocu lalu pergi meninggalkan mereka. Teocu bertemu dengan Hei Hei ini dan dia menceritakan bahwa pemuda yang bersama tiga orang pendeta lama itu adalah seorang sahabatnya yang diculik mereka untuk dijadikan pelayan. Karena Teocu menduga bahwa temannya itu dilarikan ke Bukit Bangau, maka Hei Hei minta kepada Teocu untuk menghadap Subo dan mohon pertolongan Subo untuk dapat menolong dan membebaskan sahabatnya itu. Kim Mosyanko menahan senyumnya, memandang kepada muridnya itu dan menggeleng kepalanya. Mayang, kau kira aku tidak tahu sejapat tiga orang pendeta lama itu? Yang menyihirmu adalah Pak Loalama, dan orang yang menyerangmu dengan tongkat itu bukankah bertubuh tinggi besar, dan tongkatnya itu memakai kelunengan? Lalu orang ketiga itu tinggi kurus, matanya seperti selalu terpejam benar sekali, Subo, mereka itu adalah tokoh-tokoh di Tibet. Yang menyerangmu bernama Gunga Lama dan yang matanya terpejam itu Janghao Lama. Mereka bertiga itu adalah orang-orang sakti dan menghadapi Gunga Lama seorang saja belum tentu engkau dapat menang. Kalau tidak ada orang membakar itu, agaknya belum tentu engkau akan dapat meloloskan diri dari tangan mereka. Siapa yang membakar gubuk itu hei-hei cepat mengacungkan telunjuk kanannya ke atas, saya, Sianko. Utung ada saya, pada saat itu, terdengar ribut-ribut di luar. Mereka segera memandang keluar dan nampaklah lima orang lama sedang ribut mulut dengan para pelayan wanita yang bekerja DJ pekarangan depan. Agaknya para pelayan itu berkeras melarang mereka memasuki pekarangan, dan lima orang pendeta lama itu berkeras pula akan memasuki pekarangan sehingga terjadi ketegangan. Melihat ini, Mayang melompat bangun, juga ibunya sudah melangkah keluar bersama putrinya. Kimo Sianko sendiri dengan sikap tenang bangkit berdiri akan tetapi ia pun melangkah keluar. Hei-hei yang ditinggal seorang diri dalam keadaan masih berlutut itu pun segera bangkit dan keluar. Hei-hei, apa yang telah terjadi di sini bentak Mayang yang bersama ibunya telah berada di pintu pagar di mana lima orang pendeta lama itu bersitegang dengan para pelayan yang melarang mereka memasuki pekarangan. Lima orang pendeta lama itu berusia kurang lebih antara empat puluh tahun. Mendengar bentakan ini, mereka mengangkat muka memandang dan melihat Mayang, mereka memandang dengan wajah berseri. Seorang di antara mereka, yang mulutnya lebar, segera melangkah maju. Apakah engkau yang bernama Nona Mayang kalau benar aku, mengapa tantang Mayang yang sudah marah melihat mereka karena ia menduga bahwa tentu mereka ini anak buah tiga orang pendeta lama yang mereka bicarakan tadi. Lima orang pendeta itu saling pandang dan mereka pun menyeringai kurang ajar. Si mulut besar tertawa. Hahaha, pantas saja suhu berpesan agar kita membawanya hidup-hidup dan jangan melukainya. Kiranya memang manis sekali dan sayang kalau sampai terluka, katanya kepada kawan-kawannya, kemudian menghadapi Mayang. Nona Mayang, kami diutus oleh para guru kami untuk mengundang Nona ke tempat kami, menghadap tiga orang suhu kami karena ada urusan penting yang hendak dibicarakan denganmu, aku tidak sudi Mayang membentak. Nona Mayang, kami datang dengan maksud baik dan tidak ingin menggunakan kekerasan, akan tetapi kami pun tidak berani pulang kalau tidak bersamamu. Maka, marilah engkau ikut dengan kami agar tidak perlu kami menggunakan kekerasan untuk memaksamu, Mayang melompat dan membanting kakinya dengan marah. Kalian ini lima ekor anjing gundul berani mengancam aku? Majulah dan aku akan membuat remuk gundul-gundulmu itu Mayang, mundur kau tiba-tiba terdengar kemosianku berkata lembut. Mayang terkejut dan ia pun tidak berani membantah, walaupun ia masih ragu-ragu. Mayang, taatisanku kata pula ibunya yang lebih mengerti mengapa kemosianku menyuruh Mayang mundur. Ia dapat menduga bahwa kalau tiga orang pendekta lama itu mengiring utusan lima orang ini, tentu mereka sudah memperhitungkan bahwa lima orang pendekta utusan ini akan mampu menandingi bahkan mengalahkan Mayang. Kini kemosianku memandang kepada Heihei dan tersenyum, senyum dingin mengejek. Orang muda, ini, aku, akan mempertimbangkan permintaanmu tadi kalau engkau dapat mewakili kami menghadapi lima orang pendekta lama ini, Subo, apakah Subo hendak mencelakakan Heihei? Dia tidak bisa apa-apa, seorang pemuda yang lemah, bagaimana harus, Mayang, jangan membantah kehendak sianku. Kembali ibu gadis itu menegur dan Mayang tidak melanjutkan kata-katanya, hanya memandang terbelalak kepada Heihei, merasa kasihan karena bagaimana pemuda lemah itu akan mampu menandingi lima orang pendekta lama itu? Melawan seorang dari mereka pun tidak akan mampu. Tentu dia akan tewas, tiba-tiba ia merasa khawatir dan gelisah sekali. Tidak, pikirnya, pemuda itu tidak boleh mati konyolah tidak berani lagi membantah Subonya, akan tetapi diam-diam ia akan berjaga-jaga dan akan melindungi Heihei. Sementara itu, diam-diam Heihei kagum bukan main kepada guru Mayang. Wanita tua yang masih cantik dan lembut itu sungguh memiliki penglihatan yang amat tajam. Tentu ia telah tahu bahwa dia memiliki kepandayan, kalau tidak demikian, tidak mungkin ia menyuruh dia melawan lima orang pendekta lama ini. Maka dia pun tersenyum, dan masih berpura-pura tolol karena melihat sikap Mayang. Air, syaratnya berat amat. Akan tetapi, baiklah, Siankou. Demi menolong sahabatku, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan lima ekor anjing gundul ini. Melihat sikap Heihei, Mayang merasa girang dan bangga. Biarpun jelas bahwa pemuda itu bukan lawan lima orang pendekta lama yang ia duga tentu liai, namun pemuda itu sudah memperlihatkan sikap yang gagah. Berani memaki mereka sebagai lima ekor anjing gundul, meniru makiannya tadi. Benar, Heihei. Hantam kepala lima ekor anjing gundul itu. Jangan takut, kalau mereka akan menggigitmu, akan kuketok kepala mereka yang gundul itu teriaknya penuh semangat. Gurunya dan ibunya hanya melirik saja dan tersenyum karena biarpun berteriak, gadis itu tidak turun tangan, mentaati perintah subonya tadi. Heihei melirik kepada Mayang dan masih tersenyum, lalu dengan langkah gontai seperti orang yang tidak bertenaga dia maju menghampiri lima orang pendekta lama itu. Lima orang pendekta lama itu adalah tokoh-tokoh di Tibet, dan merupakan tangan kanan dari tiga orang pendekta lama yang bersarang di Bukit Bangau. Mereka sudah marah ketika tadi mendengar penghinaan Mayang, gadis manis yang berani memaki mereka sebagai lima ekor anjing gundul. Dan kini, kembali mereka dimaki dan yang memaki adalah pemuda yang kelihatan lemah ini, bahkan tadi gadis itu hendak mencegah pemuda ini maju karena dikatakan bahwa pemuda ini lemah. Dalam kemarahan itu, lima orang pendekta lama bermaksud untuk mempermainkan dan menghina heihei. Seorang di antara mereka yang kurus kering berkata dengan suaranya yang parau besar, tidak sesuai dengan tubuhnya. Saudara-saudara sekalian, monyet cilik ini hendak melawan kita. Haha, mari kita membuat dia menari-nari. Ucapan ini merupakan isarat kepada kawan-kawannya agar mereka mempergunakan kekuatan sihir saja untuk mempermainkan dan menghina heihei, yaitu menyihirnya agar dia bersikap seperti seekor monyet. Mereka berlima mengerahkan kekuatan sihir mereka, menatap wajah heihei dengan tajam, kemudian si kurus tadi membentak lagi, kini kekuatan sihirnya disatukan dengan kekuatan empat orang kawannya. Orang muda, engkau adalah seekor monyet yang baru keluar dari dalam hutan. Ingatlah baik-baik, engkau seekor monyet. 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 Hayo monyet, engkau menari-narilah mayang merasa benar akan gelombang kekuatan sihir itu. Bagi dirinya sendiri yang sudah kebal, gelombang kekuatan itu hanya lewat saja tanpa membekas, akan tetapi ia khawatir sekali melihat heihei karena bagaimana mungkin pemuda yang tidak mengenal sihir itu akan mampu bertahan menghadapi serangan ilmu sihir sekuat itu. Ia melihat heihei tersenyum lebar, lalu memandang seperti orang bingung dan heran. Monyet? Aku disuruh menjadi monyet? Haha, baiklah, aku akan menari seperti monyet. Akan tetapi pertunjukan monyet harus dilengkapi dengan segerombolan anjing. Dan kalian yang menjadi lima ekor anjingnya. Anjing gundul, haha. Kalian lima ekor anjing gundul, hayo kalian menggonggong, biar aku jadi monyet menari-nari kini mayang terbelalak. Apalah yang telah dilihatnya? Lima orang pendeta lama itu tiba-tiba saja merangkak-rangkak dan menggonggong seperti anjing, menyalak-nyalak dan meringis-ringis. Tadinya ia mengira bahwa mungkin subonya yang telah membantu heihei sehingga ia merasa girang sekali. Akan tetapi ketika ia menoleh kepada subonya, ia melihat betapa subonya juga terbelalak dan terheran-heran, maka ia cepat memandang lagi ke arah heihei dan lima orang pendeta lama itu. Lima orang pendeta itu masih merangkak-rangkak, berloncatan ke sana-sini sambil menyalak-nyalak dan heihei kini meloncat ke atas punggung pendeta kurus kering. Sambil menari-nari dan menggaruk-garuk tubuh seperti seekor monyet, heihei berloncatan dari satu punggung ke lain punggung, persis seekor monyet yang bermain-main dengan lima ekor anjing. Riuh rendah suara lima orang pendeta itu menggonggong dan menyalak-nyalak dengan galak. Mayang hampir tidak dapat percaya akan pandang matanya sendiri. Sudah jelas bahwa heihei agaknya berada di bawah pengaruh sihir dan bersikap seperti seekor monyet, akan tetapi mengapa lima orang pendeta yang menyihir heihei itu seperti terkena sihir pula? Bahkan lebih parah dari heihei. Kalau heihei hanya bersikap seperti monyet, menggaruk-garuk dan menari-nari namun masih bisa bercakap-cakap, lima orang pendeta lama itu benar-benar bersikap dan bersuara seperti anjing. Akan tetapi ketika kembali Mayang menoleh kepada subonya, ia melihat subonya kini tidak terheran-heran lagi. Subonya tersenyum-senyum. Kini ia melihat heihei meloncat turun dari punggung para pendeta lama itu, masih berjingkrak-jingkrak dan menggaruk-garuk dada dan punggung seperti monyet, sambil tertawa-tawa. Hahaha, bagus, bagus. Anjing-anjing gundul, kalian sekarang boleh saling serang, lima ekor anjing berebut tulang dan aku monyetnya yang memberi tulang heihei, dengan gerakan mirip monyet, mengambil sepotong kayu dan melemparkan kayu ke arah lima orang pendeta yang masih merangkak-rangkak dan berloncat-loncatan, itu dan terjadilah suatu penglihatan yang membuat Mayang kini tertawa terkekeh-kekeh. Lima orang pendeta itu bagaikan lima ekor anjing tulang, kini menyerbu dan saling memperebutkan tulang yang bukan lain hanya sepotong kayu itu. Mereka saling terkam dan saling gigit di antara gonggongan yang riu rendah. Ada yang kena gigit pelingannya sampai robek, kena gigit hidungnya sampai berdarah dan melihat semua ini, Mayang tertawa terpingkal-pingkal sampai memegangi perut yang terguncang-guncang dan menjadi keras. Tiba-tiba terdengar suara hei-hei, sudah, sudah cukup. Kalian ini lima orang pendeta lama, kenapa bermain-main seperti anak-anak kecil? Tiba-tiba saja lima orang pendeta itu berloncatan berdiri dan saling pandang. Wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat, lalu menjadi merah sekali. Mereka menyusut darah dari muka dan kini mereka memandang kepada hei-hei dengan mata melotot penuh kemarahan. Serat, serat, singa nampak sinar berkilauan dan lima orang pendeta lama itu telah mencabut golok dari sarung golok yang menempel di punggung mereka. Mereka ini mengepung hei-hei dengan golok di tangan, sikap mereka beringas dan penuh ancaman sehingga Mayang memandang dengan muka berubah agak pucat. Hei-hei, kalian ini berpakaian pendeta, kenapa memegang golok? Apakah pekerjaan kalian menjaga babi hei-hei agaknya tidak sadar akan bahaya maut yang mengancam? Maka masih sempat berkelakar. Kami memang jagal, sekali ini hendak menjaga kamu monyet busuk bentak seorang di antara mereka yang hidungnya pecah berdarah karena digegit kawannya sendiri. Hem, kalian tadi memperebutkan tulang, sekarang tulangnya ditinggal begitu saja kata hei-hei dan dia pun mengambil sepotong kayu tadi, yang besarnya selengan dan panjangnya tiga kaki. Orang muda sombong, bersiaplah untuk mampus bentak lima orang pendeta itu yang sudah mengetungnya. Hei-hei, mundurlah. Mereka itu liai dan engkau tidak pandai silat. Tiba-tiba Mayang berteriak karena gadis ini merasa khawatir sekali. Hei-hei menoleh kepadanya dan tersenyum. Biarlah, Mayang. Justru karena mereka itu liai, maka hendak ku hadapi dengan gerakan yang bukan silat. Aku menjadi monyet, aku akan bergerak seperti monyet, jangan, hei-hei. Engkau akan celaka. Mayang sudah siap untuk meloncat ke depan, untuk menggantikan hei-hei, atau setidaknya untuk melindunginya, akan tetapi subonya menegurnya. Mayang, jangan mencampuri Mayang terkejut dan cepatia menghampiri subonya, lalu menjatuhkan diri duduk di atas tanah dekat subonya yang juga sudah duduk di atas sebuah bangku yang tadi disediakan oleh seorang pelayan wanita. Ibu gadis itu juga duduk di atas bangku di sebelah kiri. Kimo Suyankou. Subo, bagaimana ini? Jangan biarkan hei-hei tewas, Subo. Dia akan mati konyol, Kusah, Mayang, kau pergunakanlah matamu baik-baik. Sejak bertemu tadi aku sudah melihat bahwa pemuda itu sama sekali bukan orang lemah. Kau lihat saja gadis itu terkejut dan merasa heran. Hei-hei bukan orang lemah? Dengan bingung ia memandang dan melihat betapa kini lima orang pendeta lama itu sudah mulai menyerang dengan golok mereka. Gulungan sinar golok menyambar-nyambar ganas dan hampir Mayang memejamkan matuk karena ngeri memayangkan tubuh pemuda itu akan tersayat-sayat. Akan tetapi aneh. Ia melihat tubuh pemuda itu bergerak seperti monyet, berloncatan ke sana sini, tangan kanan memegang tongkat dan tangan kiri menggaruk-nggaruk sana sini di tubuhnya, dan lima batang golok itu tidak pernah mampu menyentuhnya. Mula-mula Mayang terbelalak, terheran-heran, akan tetapi segera ia tersenyum dan akhirnya ia berteriak-teriak saking gembiranya. Hei-hei tentu saja bukan lawan lima orang pendeta lama itu. Dengan mudah saja pendekar ini menggunakan ilmu Jiao Po Po An San, yaitu gerak langkah kaki ajaib yang membuat tubuhnya selalu dapat mengelak dari sambaran lima batang golok. Hanya gerakannya itu dicampurnya dengan gerakan dan loncatan mirip monyet sehingga nampak lucu sekali. Dan tongkat di tangannya itu membantunya, setiap kali ada golok yang terlalu berbahaya menyambarnya, tongkat bergerak dan ujungnya mendorong golok lawan sehingga menyerong. Lima orang pendeta lama itu terkejut, akan tetap juga penasaran dan marah sekali. Tadi mereka telah dihina secara luar biasa, yaitu mereka seolah-olah menjadi seperti anjing yang saling serang sendiri. Sekarang, golok mereka sama sekali tidak mampu menyentuh tubuh pemuda itu, padahal pemuda itu tidak pandai silat katanya, dan juga kini hanya bergerak seperti monyet. Namun golok mereka selalu membacok dan menusuk udara kosong. Bocah keparat. Kalau berani, hadapilah kami dan mari kita mengadu kepandayan, bukan terus mengelak seperti itu bentak si kurus kering. Singgok goloknya menyambar ke arah leher hei hei dari kanan ke kiri. Hei hei merendahkan tubuhnya dan golok itu menyambar lewat di atas kepalanya. Nih tulang, makanlah kata hei hei dan tiba-tiba, tanpa dapat dihindarkan lagi oleh si tinggi kurus, ujung tongkat itu telah menusuk ke arah mulutnya, dan terdengar bunyi berkerotokan. Aw si tinggi kurus terjengkang dan dia menutupi mulutnya yang berdarah-darah karena sebagian besar giginya bagian depan telah rontok dan tanggal karena mulut itu dijejali ujung tongkat. Empat orang pendeta lainnya menjadi terkejut, akan tetapi juga marah sekali. Golok mereka menyambar-nyambar semakin ganas. Namun, hei hei tidak ingin membuang banyak waktu lagi. Dia pun KMI membalas dan nampak sinar hijau bergulung-gulung ketika tongkatnya berkelebatan. Terdengar suara taktuk-taktuk disusul teriakan kesakitan empat orang itu. Empat batang golok terlempar dan empat orang pendeta itu menghentikan serangan mereka dan kini mereka itu mengelus-elus kepala gundul mereka yang ternyata telah benjol-benjol karena tadi dihajar tongkat. Lima orang pendeta itu maklum kini bahwa mereka berhadapan dengan lawan yang amat pandai, maka tanpa banyak cakap lagi, tanpa memungut golok mereka, lima orang pendeta lama itu lari tunggang-langgang tanpa pamit. Mayang hampir tidak berkedip sejak tadi. Kini ia meloncat berdiri dan menghampiri hei-hei, kini pandang dari sepasang metu yang jeli indah itu berubah. Penuh kagum, akan tetapi juga penuh dengan perasaan penasaran. Kau, kau, telah berpura-pura bodoh, ia bentaknya penuh teguran karena ia merasa dipermainkan pemuda ini. Hei-hei hanya tersenyum dan dia segera menghadap Kimo Sianko dengan sikap hormat. Wanita itu kini bersikap angkuh ketika berkata dan bangkit berdiri. Orang muda, kita bicara di dalam hei-hei mengangguk dan mengikuti wanita itu yang memasuki rumah bersama ibu Mayang. Gadis itu sendiri mengikuti dari belakang, hatinya masih merasa mendongkol terhadap hei-hei karena ia merasa dibodohi, merasa dipermainkan pemuda itu dalam pertemuan pertama. Wajahnya merubah kemerahan kalau ia membayangkan semua peristiwa yang telah terjadi semenjak ia bertemu dengan hei-hei yang membakar gubuk dan pura-pura sebagai seorang pemuda yang lemah. Tidak tahunya, pemuda ini memiliki ilmu silat yang hebat, yang dengan amat mudahnya mengalahkan lima orang pendekta lama itu dan yang lebih hebat lagi, pemuda ini agaknya juga seorang ahli es ihir. Mereka kini duduk di dalam ruangan sebelah belakang. Hanya empat orang di antara mereka. Kimo Sianko duduk di atas kursi yang ditilami sutra merah. Ibu Mayang duduk di sebelah kirinya, dan Mayang sendiri berlutut di atas lantai sebelah kanannya, hei-hei duduk pula di bangku berhadapan dengan mereka. Sejenak, mereka hanya saling pandang saja. Ibu Mayang memandang dengan alis berkerut dan sinar mata penuh selidik. Kimo Sianko memandang dengan mata menyelidik pula dan seperti hendak mengukur dan menjenguk isi hati pemuda itu. Sedangkan Mayang sendiri memandang dengan wajah berubah-ubah, kadang-kadang penuh kagum, lalu penuh perasaan dongkol. Hei-hei sendiri bersikap tenang saja. Walaupun dengan jelas dia dapat melihat keadaan hati mereka melalui wajah mereka, namun dia berpura-pura tidak tahu dan bersikap tenang, tersenyum. Tiba-tiba Hei-hei terkejut karena merasakan suatu getaran yang amat kuat datang dari wanita tua itu. Ketika dia mengangkat muka, dia melihat betapa sepasang Netuki Mosianko mencorong, seperti dua buah bintang yang memiliki sinar amat kuatnya. Tahulah dia bahwa wanita itu memandang kepadanya dengan pengerahan kekuatan batin untuk mengukur dirinya, karena sinar yang keluar dari mata wanita tua itu bukan menyerang, melainkan berusaha untuk membuka isi hatinya melajui pikiran, seolah-olah hendak memaksa dirinya mengaku. Dia pun mengerahkan tenaga batinnya dan menyambut sinar matu itu dengan sinar matanya sendiri sehingga terjadilah bentrokan antara dua kekuatan batin yang amat kuat. Sejenak mereka itu saling tatap, kemudian, ketika merasakan betapa sinar matu Kemosianko melembut, Hei-hei juga menarik kembali tenaganya dan dia pun menundukan pandang matanya. Orang muda yang gagah, sekarang katakan terus terang kepadaku, siapakah yang mengajarkan ilmu sihir kepadamu? Pertanyaan itu lembut namun tegas. Hei-hei membutuhkan bantuan wanita sakti ini maka dia pun tidak ragu untuk membuat pengakuan. Yang mengajarkan kepada saya adalah mendiang suhu Pak Mao Sanjin dan Song Lojin, Kemosianko mengangguk-angguk, tidak lagi merasa penasaran melihat kehebatan orang muda itu dalam ilmu e-sihir setelah mendengar siapa gurunya. Dan siapa pula gurumu dalam ilmu e-silat? Pertanyaan ini saja membuktikan bahwa Kemosianko memang sudah mengenal keadaan mendiang Pak Mao Sanjin, seorang pertapa sakti yang amat kuat dengan ilmu sihirnya, namun yang tidak pernah mempelajari ilmu e-silat. Kedua suhu saya adalah si Hian Lama dan Ciu Sian Singkai, Sian Chai kini wanita tua itu nampak terkejut. Kiranya engkau adalah murid dari dua di antara delapan dewa. Ah, Mayang, sungguh engkau beruntung sekali dapat bertemu dan bersahabat dengan pendekar muda ini akan tetapi Mayang cemberut. Biarpun dia merasa semakin kagum, namun juga semakin jongkol karena kebodohannya sehingga mudah saja ia dipermainkan. Hei-hei, mengira bahwa Hei-hei adalah seorang pemuda yang hanya memiliki kepandayan merayu saja, seorang pemuda yang menyenangkan namun lemah. Orang muda yang gagah, melihat retan nama para gurumu, engkau telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, dan kiranya engkau tidak perlu gentar menghadapi para pendeta lama yang murtad dan sesat itu. Kenapa engkau masih ingin minta bantuanku Hei-hei menarik napas panjang? Kini dia tidak boleh berpura-pura lagi, harus menceritakan segata hal dengan sejujurnya. Loh Ciam Pual, sesungguhnya saya tidak maju sendiri menghadapi para pendeta lama, melainkan berdua dengan sahabat baik saya itu, dan dia pun seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, baik ilmu silat maupun ilmu sihir. Namun, tetap saja kami merasa khawatir karena kami berada di Teibet, bukan daerah kami. Apalagi kalau diingat bahwa daerah ini berada dalam kekuasaan dalai lama yang agaknya terpaksa kami hadapi sebagai lawan, Kemos Yanko mengerutkan alisnya dan nampak terkejut. Memusuhi dalai lama? Hem, orang muda, sungguh mengejutkan sekali ucapanmu itu. Kenapa engkau dan sahabatmu memusuhi dalai lama? Bukan kami yang memusuhi, melainkah dalai lama sendiri yang sejak lahirnya sahabat saya itu, selalu mengganggu dan hendak menculik sahabat saya. Ketahuilah, Loh Ciam Pual, sahabat saya itu bernama Pekhan Siong dan sejak lahir dia selalu dicari dan hendak diculik para pendeta lama atas perintah dalai lama. Sahabatku itu dahulu disebut Sintong, anak ajaib, yang menurut pendapat para pendeta lama adalah seorang calon dalai lama. Hem, kiranya Sintong, putera dari ketua Pek Simpang di Namco itu. Kami sudah mendengarkan peristiwa itu. Jadi, sahabatmu itukah Sintong? Teruskan ceritamu, orang muda. Sungguh ceritamu mulai menarik hatiku, Kim Mosyanko kini benar-benar tertarik. Ia sudah mendengarkan Sintong yang pernah dicari oleh para pendeta lama. Ia sendiri merupakan sahabat dalai lama dan ia sendiri tahu bahwa dalai lama mencari Sintong bukan dengan niat buruk. Keluarga Pek tidak merelakan putera mereka diambil oleh para pendeta lima, Hei-hei bercerita, sampai dewasa, Han Siong bersembunyi dan dia menjadi seorang yang berilmu tinggi. Akan tetapi para pendeta lama itu agaknya sampai kini masih terus mengejarnya. Akhir-akhir ini, muncul tiga orang pendeta lama di kota Ho'lem dan secara jujur mereka mengatakan bahwa mereka diutus oleh dalai lama untuk mengundang Pek Han Siong. Karena tidak ingin dia diganggu terus, Han Siong dan saya bekerja sama. Dia pura-pura terpengaruh oleh sihir tiga orang pendeta lama itu dan menurut saja dibawa ke daerah ini. Saya diam-diam membayanginya. Maka terjadilah pertemuan antara saya dengan adik Mayang. Mendengar akan kesaktian Locian Pual, juga melihat kehebatan adik Mayang yang tidak meman sihir para pendeta lama. Maka saya memeranikan diri untuk mohon bantuan Locian PWE untuk menghadapi para pendeta, terutama untuk membujuk dalai lama agar tidak lagi mengejar-ngejar sahabat saya Pek Han Siong itu, Kim Mo Siankou menarik napas panjang. Sungguh aneh. Ketahuilah orang muda, bahwa Gunga Lama, Jang Hau Lama dan Peth Hoa Lama itu adalah tiga orang pendeta lama tokoh-tokoh besar di Teibet yang memberontak terhadap dalai lama. Mereka telah dihadapi para pengikut dalai lama, gerombolan mereka sudah dihancurkan dan mereka melarikan diri. Sungguh aneh sekali kalau sekarang mereka itu mengaku utusan dalai lama untuk mengundang Pek Han Siong. Hem tentu ada maksud tertentu yang tidak sehat. Dan sahabatmu itu sekarang seorang diri berada di antara mereka, tentu dibawa ke puncak bukit bangau dan hal ini berbahaya sekali. Baiklah, karena tertarik oleh peristiwa ini, juga karena aku adalah sahabat baik dalai lama yang agaknya nama besarnya akan dicemarkan, aku akan membantumu. Memang, ketika dalai lama mendapatkan ilam bahwa calon dalai lama yang baru telah terlahir sebagai simtong, tentu saja dia berusaha menarik simtong untuk dididik sebagai calon dalai lama. Akan tetapi hal itu terjadi dengan sukarela, dengan kerudamai, tidak ada pemaksaan sama sekali. Kalau ada pemaksaan terhadap Pek Han Siong, hal itu tidak sesuai dengan sikap dalai lama dan merupakan hal yang tidak wajar. Nanti kalau matahari telah naik tinggi, aku akan menemanimu naik ke bukit bangau. Sekarang, engkau boleh beristirahat dulu, orang muda. Mayang, engkau persiapkan sebuah kamar untuk tamu kita, tentu saja Hei Hei menjadi girang sekali dan mengaturkan terima kasih, lalu mengikuti Mayang meninggalkan ruangan itu menuju ke sebelah dalam bangunan besar itu. Nah, ini kamarmu, engkau boleh beristirahat sekarang, kata Mayang ketika mereka tiba di sebuah kamar tamu yang sudah bersih karena memang di situ terdapat kamar-kamar tamu yang siap pakai. Melihat sikap Mayang, Hei Hei tersenyum dan mengerutkan alisnya. Mayang, aku berterima kasih kepadamu. Gurumu suka membantu kami, semua ini berkat engkau, Mayang. Kalau tidak bertemu denganmu, bagaimana mungkin aku bertemu dengan subomu? Akan tetapi, dengan cemberut, gadis itu berkata singkat, tidak usah berterima kasih kepada aku seorang gadis yang bodoh katanya dan ia pun membalikan tubuhnya dan lari meninggalkan Hei Hei. Pemuda ini terbelalak, lalu cepat mengejar. Mayang memasuki taman bunga yang indah, lalu duduk di atas bangku di dekat kolam ikan emas. Mendengar ada suara di belakangnya, ia membalik dan ternyata Hei Hei telah berdiri di belakangnya. Mau apa engkau kes ini? Engkau disuruh beristirahat kata Mayang, suaranya mengandung keheranan, akan tetapi juga masih ketus dan terutama sekali pandang matanya tidak menyamankan rasa hati Hei Hei. Wah, bagaimana aku dapat beristirahat kalau engkau seperti ini, Mayang? Suaramu yang ketus akan terus meledak-ledak dalam telingaku, wajahmu yang cemberut akan terus menghantuiku, dan pandang matamu seperti hendak mencekik leherku. Amboi, Dewi yang jelita, apakah gerangan dosa hambamu ini maka paduka marah-marah kepada hamba akan tetapi sekali ini Mayang tidak tertawa melihatlah Hei Hei, bahkan kerut dikeningnya makin mendalam dan mulutnya yang cemberut menjadi semakin meruncing. Dengan gerakan marah ia membuat dua kuncir tebal yang tadinya bergantung di depan dada, melayang dan berpindah ke punggungnya. Meta yang sipit itu basah, hidung yang agak besar itu cupingnya bergerak lembut, mulut yang kecil kemerahan itu membentuk bundaran runcing, kedua pipi yang putih mulus dan biasanya kemerahan itu kini menjadi merah padam. Akan tetapi bagi Hei Hei nampak semakin cantik manis saja. Tidak perlu menjual rayuan. Aku juga tahu bahwa aku seorang gadis bodoh dan tolol, tidak sehebat engkau ini pendekar jagoan yang serba bisa astaga. Marah benar-benar ini namanya. Mayang sayang, siapa sih yang mengatakan bahwa engkau gadis bodoh dan tolol? Biar ku gambar mulutnya dia yang berani memakindu seperti itu gadis itu tadinya memutar tubuh mebelakangi Hei Hei yang hanya dapat mengagumi pinggungnya yang bulat besar membusung. Tiba-tiba ia membalik dan sepasang kuncirnya ikut pula melayang ke depan lagi. Secepat gerakan pecutnya, suaranya pun meledak dalam serangan yang mendadak dan mengejutkan. Engkau yang menghina dan memaki aku Hei Hei memandang bengong. Aku? Ya ampun dewi ku. Aku menghina dan memakimu. Akanku pukuli kepala ini kalau berani. Engkau telah menolongku, engkau telah bersikap ramah dan baik, engkau begini manis dan jelita, engkau sahabat baikku. Bagaimana mungkin aku menghina dan memakimu engkau masih berani menyangka? Bukankah, ketika engkau bertemu dengan aku, engkau berlagak bodoh? Engkau berlagak seperti seorang pemuda yang lemah? Bukankah itu berarti bahwa engkau telah mempermainkan aku, bahwa engkau telah menganggap aku bodoh dan karenanya menghina aku? Hayo katakan. Hayo katakan bahwa engkau tidak menganggapku bodoh. Engkau telah mempermainkan aku, membuat aku merasa bodoh dan malu bukan main. Ih, ingin aku menghajarmu baru hei-hei mengerti dan diam-diam dia pun menyesal. Dia bukan bermaksud mempermainkan gadis ini, sama sekali tidak. Kalau dia berpura-pura, hal itu adalah karena dia memang ingin menyembunyikan kepandainya, tidak ingin diketahui bahwa dia memiliki ilmu kepandain. Hal ini penting baginya karena bukankah dia sedang membayangi para pendeta itu, dan bukankah dia sedang bertugas untuk menyelidiki rahasia para pendeta lama? Tadipun di depan Kimo Sianko, karena terpaksa saja dia harus mengeluarkan ilmunya, karena dia tidak mungkin dapat mengelak lagi setelah menghadapi pengeroyokan lima orang pendeta lama yang lihai. Apalagi karena agaknya Matu Kimo Sianko rajam sekali, dapat menduga bahwa dia seorang yang memiliki kepandain. Dan dia pun kini maklum bahwa tentu saja Mayang merasa dipermainkan. Aduh, Mayang, maafkanlah aku. Sungguh mati, demi langit dan bumi aku bersumpah, bukan maksudku mempermainkan engkau, sayang. Memang terus terang saja, tadinya aku ingin menyembunyikan kepandain ku, bukan hanya darimu, akan tetapi juga dari subomu dan dari semua orang. Ingat bahwa aku mempunyai tugas penting bersama Han Siong, menyelidiki keadaan para pendeta lama. Kalau aku memperlihatkan kepandain, tentu akan menghadapi banyak kesulitan. Sungguh mati, Mayang, aku tidak bermaksud menghinamu. Kalau engkau merasa begitu, maukah engkau mengampuni aku, sayang? Lihat, aku jujur, aku mau minta ampun, kalau perlu aku akan berlutut di depan kakimu untuk minta ampun. Mayang, ampunkan aku, dan Heihei benar-benar menjatuhkan diri berlutut di depan gadis itu. Tentu saja Mayang menjadi terkejut sekali dan cepat dia membalikan tubuhnya sehingga Heihei berlutut di belakang sepasang bukit pinggul yang besar itu. Tai Hiap, engkau, engkau bangkitlah, jangan berlutut katanya, suaranya tidak begitu ketus lagi biarpun masih kering. Ampun, engkau menyebut aku Tai Hiap lagi lia ampun. Mayang, kalau engkau tidak mau menyebut namaku dan mengatakan bahwa engkau mengampuni aku, sampai mati aku tidak akan bangkit dan akan berlutut terus sampai dunia kiamat mau tidak mau Mayang tersenyum sendiri mendengar ini. Aku tidak percaya mana kedua lututmu kuat bertahan kalau menanti sampai dunia kiamat legalah hati Heihei mendengar ucapan yang nadanya sudah mengajak berkelakar itu. Tentu akan kuat, asal engkau juga terus berdiri di depanku. Kita sama-sama lihat saja siapa yang kuat dan siapa yang tidak. Hayo, Mayang, katakan bahwa engkau suka mengampuni aku. Aku berjanji bahwa selama hidupku, aku tidak akan berpura-pura bodoh lagi kepadamu.